Sekarang kita pelajari Microsoft PowerPoint PowerPoint ini kita pakai untuk presentasi Masuk ke PowerPoint Inilah bentuk tampilan PowerPoint Misalkan Anda ingin masukkan judul Motivating Di bawahnya Ini PowerPoint Halaman 1 Pak, bagaimana kalau ingin halaman 2? Klik kanan Newsline Misalkan di sini Deliver Deliver An Institutional Open Misalkan kayak gitu Klik Misalkan yang pertama Relate an example Relate an example Gitu kan Yang kedua Use quotation Yang ketiga Enter Tell a personal story Tell a personal story Yang berikutnya Read a testimonial Read a testimonial Ini yang kedua Kita masukkan halaman 3 Insert New slide Nah di sini Ada beberapa option Apakah kamu mau masukkan table? Kalau Anda ingin masukkan table Tinggal klik aja Soalnya dia akan menanya Berapa kolom dan berapa baris Kalau misalkan kolomnya 5 Barisnya 2 Atau kolomnya 5 Barisnya 6 Oke Anda masukkan Anda tinggal masukkan nih Table Misalkan nomor 1, 2, 3, 4 Kalau Anda ingin membuat table Misalkan di sini Table Kelasi Misalkan Oke Bagus kan tampilan tabelnya Insert New slide Kalau misalkan Slide-nya ingin bentuk grafik Ada bisa Nah Grafik Misalkan grafik ini Grafik ini Oke Oke Tapi kan Anda harus Lihat Apanya dulu Yang berdasarkan kepada Graph Grafik Ya Anda biasanya Anda bikin dulu Dari Excel Ya Anda bisik Dari Excel Contohnya kan Tadi ada Excel Anda copy aja ke situ Kesit Ya Atau di sini ada grafik nih Ini Microsoft Word Anda ingin ngopik Tadi ke tadi Klik di sini Klik di sini Klik kanan Copy Masuk sini Taruh di sini Klik di sini Ctrl V Bisa digedein Gitu kan Grafik Kalau misalkan Anda ingin mengopi Grafik Juga sama Seperti itu Nah Ini Excel Kemudian Kalau Anda ingin memasukkan gambar Misalkan di sini ada gambar Ini kecilin Insert Insert Nah Kalau Biasanya di Di PowerPoint itu ada clipart 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 Boleh Clipart itu Dia kumpulan gambar Yang Ada programnya Cuma di sini Ada nggak ya Ada nih koleksinya Clipart Nggak ada nih Kalau nggak ada Anda bisa masukkan Insert Taruh di sini ya Gambarnya mau taruh di sini Insert Picture Nah Misalkan Picture-nya apa Misalkan Data Saya ambil Picture-nya Hongkong program Picture Misalkan gambarnya apa Anda cari gambar Yang mau Anda masukin Misalkan ini Clip Insert Nah Kecilin Taruh di sini Dah Oke Itu Anda Cara memasukkan gambar Nah Pak bagaimana Kalau kita misalkan Ingin memasukkan Chart Atau peta Gampang Kalau Anda bikin peta Kayak begini misalkan Itu gampang Pakai ini kan Bisa Klik Misalkan Struktur organisasi Direktur Caranya juga Pak Taruh di sini Klik kanan Edit text Masukkan Misalkan di sini Direktur Gitu ya Kemudian ini block Home Home Ini ditebalin bisa Urupnya digerian Bisa R Lupa R Di bawahnya Di bawahnya Anda ingin bikin Tiga manager 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 1 Insert Manager 2 Gitu kan Insert Manager 3 Gitu kan Misalkan di sini Taruh di sini Klik kanan Edit text Manager Pemasaran Gitu Nah Ya Bapakai garis Gampang Ini kan ada Shape Garis itu Dari sini Ke sini Udah Udah Otomatis Lagi Kalau ini Pakai yang ini Dari sini Ke sini Udah Oke Pakai yang ini Plip Dari sini Tuh Enak Ingat Jangan lupa di File Save Oke Di data Eh Saya tadi Biasanya di dokumen Dokumen Latihan Satu Save Tuh Latihan satu Save Udah Oke Setelah itu Nah Anda cari Desain Di dalam Ini ada yang namanya Desain Oh iya Kalau Anda ingin Ngeprint File Oh taruh Desain dulu ya Taruh di sini Misalkan Desain Anda pilih yang mana Yang ini boleh Ini boleh Ini boleh Nanti ada desainnya tuh Desain Itu Banyak Desainnya Anda juga bisa Melakukan editing Semau Move Ya Misalkan Seperti itu Misalkan Saya pilih Desain yang ini Oke Dia otomatis Akan berubah Semua Untuk melihat Bagaimana tampilannya Kalau ada presentasi Di sini ada Yang namanya layar Nah Slideshow Oke Di sini ada tulisan Namanya Slideshow Ini ada tulisan Slideshow Anda klik Maka akan Tampilannya Seperti ini Motivating a tip Anda ngomong gitu Relate an example Dan bla 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 Anda cerita Hasilnya bagus Seperti ini Kalau Anda ingin Balik lagi Anda pencet Escape Escape Gitu Ya Ini cara membuat PowerPoint Nah Kemudian Di dalam PowerPoint Ada yang namanya Animation Animation itu Artinya Anda ingin Pakai animasi Misalkan Sini Animation Sorry Ada slide So Misalkan Anda ingin Pakai ini Di otak-atik Hurufnya Ya Slide show Animation Ada on mouse click Ya Mau pakai sound Pada saat hurufnya bunyi Ya ada Gitu Misalkan ini Jadi pada saat Motivating keluar Dia bunyi On mouse click itu Artinya Huruf akan muncul Kalau Anda klik mouse Gitu Oke Seperti itulah Kemudian Nah Kayaknya Gimana Di sini Animation Mau apa Fade Fade itu Kayak gitu Wipe Tuh Fly Fly itu Berarti seperti itu Oke Kita coba Terus Anda klik Jadi bisa Anda Otak-atik Dimana Di animation Kalau Anda ingin Otak-atik Motivatingnya Kalau misalkan Anda Ingin otak-atik Teamnya Ada tick Block Anda pilih Misalkan ini Misalkan ini Banyak banget Kebawahnya Banyak Custom animation Banyak Di sini Kalau Anda ingin Melihat preview Preview Itu Anda ingin Tuh Stabilannya Kayak gitu Anda ingin Ganti Soundnya Apakah Fast Atau Slow Slow Bisa Preview Nah Slow Ini Anda otak-atik Sendirilah Di animation Di slideshow Slideshow Itu artinya Antar slide Jadi pada saat Layar ini muncul Bentuknya Kayak gimana Gitu Itu slide Oke Ini contoh Microsoft Microsoft Power Jadi Anda Bisa menyajikan Pada saat Anda Presentasi Stabilannya Akan Bagus Baik Nah Kalau sudah Berarti Anda Save Oke Nah Itulah tugas Anda Yang harus Anda lakukan Membuat Microsoft Word Microsoft Excel Membuat Microsoft Power Point Ingat Setelah selesai Anda harus Kirim email Ketiga file itu Ketiga file itu Ke saya Pak Bagaimana cara Mengirim email Gampang Anda masuk Ke emailmu Katakanlah Misalkan www.yahoo.com www.yahoo.com Misalkan Ini email saya Kemudian Kemudian Anda Mana dia Emailnya Oh Mail Abad Anda Masuk Untuk At Yahoo Nah Ini pakai Yahoo Ya Oke Kita masuk Anda tolong Email Gambar Ya Nah Cara pada saat Anda Mengirim email ke saya Biasanya orang Akan tulis Kalau gak salah Disitu Anda disuruh Mengirimkan ke email Saya Yang Dimana Alamat email saya Hidup Diben89 At Yahoo .com Nah Alamat emailnya Hidup Diben 89 At Yahoo .com Anda tulis Disini judulnya Tugas P 1 2 Terus Kurung buka Namamu siapa Dian Lastari Kemudian Koma Nomor studentmu Berapa 707 089 Kurung tutup Klik Disini Yang Terhormat Pak Fajar Bersama ini Saya kirim Bla 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 Anda tulis disini Ingat Filenya Anda lampirkan disini Di attach Tahu attach Anda klik 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 Anda pilih Data 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 D Sorry Tadi saya Ngirim di Dokumen Anda pilih Latihat Lampir 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 Ijkl Tab Open Dia otomatis Akan Ngetes Kebawah Masih ada lagi Yang kedua Ada tiga file Kan Ijkl Latihan Ini Ada tiga file Kemudian setelah selesai Baru kirim Klik Maka email Akan Ter Ter Oke Inilah bagaimana Caranya Anda Menggunakan Mixer Lampir 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 Terima kasih.